Untuk merubah cara orang melakukan pembayaran Itu gak akan terjadi satu hari tiba-tiba orang berubah gitu kan Kalau doku karena kita sebagai B2B player Justru kita senang ya setiap kali ada channel pembayaran baru gitu Kayak ada Chris atau ada wallet baru Atau sekarang banyak digital bank gitu Oke, kalau dipikir-pikir zaman sekarang enak banget ya Hidup itu serba praktis mau melakukan transaksi Apakah itu untuk belanja ataupun mungkin untuk beramal gitu Pas lagi Jumatan ya, pas lagi ibadah gitu Ingin menyalurkan amal kita dengan menggunakan digital payment Nah FinCast kali ini kita akan bahas mengenai tren digital payment di tahun 2024 Ataupun mungkin in a long term Beberapa puluh tahun ke depan itu akan seperti apa ya Tapi kalau ngomongin soal perkembangan dari pembayaran digital Ini emang semakin masif ya Terutama sejak munculnya pandemi COVID-19 Yang mengharuskan masyarakat bertransaksi secara non-tunai Nah Bank Indonesia sendiri ini mencatat Selama tahun 2023 kemarin Nilai transaksi untuk uang elektronik ini Meningkat 43,45% secara year on year Mencapai 835,84 triliun rupiah Gede banget dan banyak banget ya Ini komentar kayak kesannya itu duit saya gitu Padahal bukan duit saya pemirsa ya Oke Nah selain itu Bank Indonesia juga Ternyata mencatat nominal transaksi Chris ini Tumbuh pesat 130,01% Jadi ternyata bertransaksi dengan menggunakan Chris Ataupun beberapa waktu yang lalu kita nyebutnya QRIS Ini digemari gitu oleh masyarakat Indonesia Karena memang praktis ya Ini totalnya mencapai 229,96 triliun rupiah Dengan jumlah pengguna 45,78 juta Serta jumlah merchant 30,41 juta Yang sebagian besar merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah Ataupun UMKM Nah sebaliknya Ini kalian harus bersiap ya Karena saya akan bacain banyak banget data Nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM Kartu debit, kartu kredit ini turun 0,81% secara year on year Mencapai 8178,69 triliun Nah tingginya pembayaran digital tahun lalu Tentunya ini didukung oleh sistem yang aman dan juga anda lantas Apakah kinerja positif tersebut juga akan berlanjut Terkait dengan digital payment ini Kita akan ngobrol-ngobrol Sama Chief of International Partnership Doku Ada Mbak Alison Yap Yang akan berbagi pandangannya terkait dengan pembayaran digital tahun 2024 Tepuk tangan yang paling meriah Thank you Hai Mbak Jangan shock ya Kalau disini banyak suara-suara yang tidak terlihat Rame-rame, seru Oke, terima kasih sudah join FinCast Dan tentunya ini kalau ngomongin soal pembayaran digital ini Kayaknya sudah umum banget di masyarakat gitu ya Tadi juga sudah disampaikan Even transaksi pakai kartu kredit Kemudian juga debit itu turun ya Dibandingkan dengan digital payment gitu Nah outlook 2024 itu seperti apa? Atau mungkin ada satu hal yang tercapture di tahun 2023 Atau during pandemic kemarin Gimana menurut Mbak Alison? Boleh, boleh Jadi memang digital payment itu di Indonesia Kalau boleh saya bilang Mulainya sekitar ya 10-15 tahun yang lalu lah ya Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain Itu memang sebenarnya masih remaja lah Kalau boleh saya bilang gitu Belum mature-mature banget Tapi memang growth-nya itu yang sangat pesat Khususnya of course setelah COVID ya Karena ketika during COVID itu orang jadi kayak terpaksa Untuk mengadopsi digital payment Ya mungkin sebelumnya masih merasa ragu Atau gak pede untuk menggunakan Ya sekarang terpaksa harus mencoba Dan ternyata they like it gitu kan It's very convenient Terlanjur nyaman dengan digital payment Ternyata gampang banget dan mudah ya Jadi memang COVID itu is actually a very good thing for the industry Nah mungkin satu hal yang saya mau jelasin juga Kalau buat digital payment di Indonesia Indonesia itu is a very unique Negara yang sangat unik ya Dari sisi pembayaran Karena di negara kita itu Orang yang punya kartu kredit sebenarnya sedikit sekali Menurut data terakhir Kira-kira sekitar ada 17-18 juta kartu kredit Yang tersirkulasi di Indonesia Kalau kita bandingkan dengan populasi Indonesia Yang ada sekarang berapa? 270 juta ya Itu kan berarti orang penduduk Indonesia Yang punya kartu kredit itu sedikit banget ya Boleh dibilang it's about only about 5% lah Nah jadi sisanya bagaimana? Kalau mereka mau menggunakan digital payment Mereka harus pakai apa gitu kan? Makanya di negara kita itu tumbuh banyaknya wallet BNPL Dan recently of course Chris ya Itu yang paling inilah Salah satu terobosan yang paling nyata gitu Yang kita semua sudah bisa nikmati Dan menurut saya itu akan terus berkembang pastinya Chris sendiri itu Kalau kita lihat angka yang tadi Mas Biki sebutin Juga cepat banget naiknya Dan ini juga karena benar-benar didorong oleh Bank Indonesia Oleh swasta juga Oleh bank-bank semua Boleh dibilang bekerja sama barang-barang Untuk mengedukasi masyarakat Chris itu cara menggunakannya gimana Benefitnya itu seperti apa Jadi untuk merubah cara orang melakukan pembayaran Itu gak akan terjadi satu hari Tiba-tiba orang berubah gitu kan Memang harus ada effort yang besar Dan konsisten Over a period of time Untuk pelan-pelan perubahan itu terjadi Jadi kalau menurut saya Memang Chris itu salah satu sukses story-nya Indonesia banget sih Gitu kan Gak cuma dari jumlah transaksi yang sudah terjadi Tapi sekarang kita lihat Pedagang-pedagang baso aja Udah banyak yang punya Chris gitu kan Nah itu memang suatu hal yang sangat positif Karena kan kita gak mau ya Terus-terusnya bergantung sama uang receh Harus mencetak uang gitu Jadi memang untuk bisa financial inclusion Digital payment itu Chris itu salah satu yang sangat mendorong Betul dan juga salah satu lokomotif juga ya Yang kemudian mendrive orang-orang Untuk menggunakan transaksi digital Saya termasuk orang yang beberapa waktu yang lalu Dibilang kalau kita kayaknya gak bakal banyak Pakai uang cash lagi deh gitu Gak terlalu percaya Waktu itu ya Tapi ternyata sekarang kita sudah sampai di hari Dimana orang kalau kayak Apa kayak beli sesuatu gitu Uangnya gede gitu ya Terus abis itu kasihnya bilang Mas ada Chris aja enggak gitu Padahal kayak Mungkin ego saya sebagai pembeli agak tersentil gitu Saya bawa duit ke situ terus lo tolak gitu ya Tapi memang gak ada kembaliannya Tapi ya itulah Maksudnya sebagai gambaran Sebetulnya ternyata digital payment ini Menjadi satu hal yang akhirnya Bagian dari gaya hidup Dan juga kesehatan dari masyarakat Karena sekarang orang kalau keluar rumah Lebih takut gak bawa handphone Apa lebih takut gak bawa dompet Pasti kan lebih takut gak bawa handphone ya Ya betul Sekarang pun kalau di kereta nih ya Yang dilindungi duluan diamanin duluan Handphone dibandingkan sama dompet gitu Handphone itu bener-bener dipegang gitu Kalau dompet di belakang aja Kalaupun hilang juga ya Gak apa-apa Karena case-nya juga gak seberapa Tapi kalau ngomongin soal inovasi Boleh cerita sedikit mengenai doku Kalau gak sayang ini tahun 2007 ya Iya doku sendiri didirikan 2007 ya Oke bisa ngebayangin gak Ini sobat investor 2007 orang transaksi e-commerce juga belum banyak gitu Orang belum terlalu melek soal digital payment Tapi kenapa waktu itu akhirnya Oke 2007 doku ada di Indonesia gitu Secara market juga kayaknya orang masih gak tau gitu Apa yang dilihat waktu itu Memang doku waktu didirikan di 2007 itu The first payment company Online payment company yang berdiri di Indonesia Pada waktu itu founder kami Mereka kebetulan sedang mengerjakan proyek di Bali untuk turism Dan ketika mereka membuat website ini Mereka sadar bahwa eh orang mau book hotel Mau book wisata Mau book activity di Bali Tapi gak ada paymentnya gitu kan Lalu mereka pergilah ngobrol sama beberapa bank Dan itu mereka sadar itu konsep yang masih baru banget di Indonesia ya Pada waktu itu ya Tapi syukurnya akhirnya kita menemukan satu klien Sebuah airline yang cukup terkenal di Indonesia Mereka pada waktu itu mau mencoba untuk menjualan tiket secara online Nah jadi itulah klien pertamanya doku tuh Pada waktu itu Nah dari situ Dari situ kita merasa wah ini potensi banget nih Karena belum ada yang ngerjain Masih baru banget Tapi pasti kan Pasti akan semakin menuju ke arah digital Oke dan ini kalau selintas doku sendiri Lebih ke B2B ya Tapi walaupun memang ada produk walletnya sendiri Boleh dijelasin sedikit gimana sih How actually doku works Dalam ekosistem digital payment ini Boleh boleh Jadi bener doku itu kita fokusnya B2B payment ya Meskipun kita juga punya wallet namanya doku wallet Yang bisa didownload di App Store dan Play Store dan yang lainnya Tapi sebenarnya fokus perusahaan kita adalah untuk melayani B2B merchant Jadi merchant yang ingin menjual sesuatu atau ingin mengkolek uang secara digital Jadi klien kita itu sebenarnya bisa macam-macam tipe usaha gitu Bahkan bisa SME, SME yang jualan di social commerce kan sekarang banyak kan SME yang jualannya di WhatsApp atau melewat Instagram Mereka kan semua membutuhkan collection payments kan Nah itu bisa menggunakan solusinya doku Dan juga kita melayani banyak enterprise Contohnya klien kita Garuda Indonesia, Air Asia dan banyak lah yang lainnya Setiap kali kita pergi ke website untuk melakukan pembelian Itu kan harus ada digital paymentnya Nah doku itu sistem yang berdiri di belakang checkout page ini untuk memproses pembayarannya Oke Menarik dan ini juga kayaknya akan menjadi sebuah model bisnis Kayaknya akan dibutuhkan oleh banyak orang gitu ya dan juga banyak perusahaan Ini sangat visioner sekali founder doku ini ya Oke kalau ngomongin soal tahun 2024 walaupun memang secara market kita masih growing dan growingnya bagus sekali gitu ya Challenge-nya tahun 2024 untuk ekosistem digital payment seperti apa Dan kalau ngomongin soal persaingan tuh akan seketat apa sih? Karena player-nya sekarang kan muncul banyak ya Mereka juga menawarkan services yang kurang lebih sama gitu Nah dari point of view doku mungkin juga bisa men-share point of view yang lebih helicopter view lah ya Soal ini gimana tuh? Memang dengan terus grow-nya digital payment pasti challenges-nya juga bakal terus ada ya Menurut saya sih memang yang pertama itu masih dalam edukasi Edukasi konsumen kita meskipun COVID really help a lot Tapi kan itu juga tetap terus yang harus dijaga Apalagi dari sistem keamanannya ya Mungkin sekarang udah sering lah ya denger di berita ada kasus-kasus Seperti social engineering atau phishing Itu memang sesuatu yang menjadi resiko setiap kali kita melakukan sesuatu hal yang baru apalagi di dunia digital Itu definitely salah satu tantangan bagaimana kita secara industri bisa mengedukasi user Dan juga untuk selalu make sure sistem kita itu satu step di depan froster-froster inilah Ya mungkin itu sih kalau menurut saya dari sisi tantangannya Tantangannya dari sisi keamanannya ya Walaupun memang masyarakat sudah mulai nyaman Tapi ya bermunculan lah ya beberapa hal yang kayaknya membuat masyarakat akhirnya gak nyaman Soal keamanan tadi Oke persaingannya gimana? Seberapa menarik sih peta persaingan di digital payment di Indonesia? Iya memang karena di Indonesia itu kan meskipun digital payment itu sudah grow dengan sangat pesat Tapi kalau kita ngomong secara persentase masih banyak sekali atau mungkin mayoritas payment itu masih banyak yang sebenarnya pakai tunai Contohnya untuk e-commerce saja kan masih ada COD gitu kan Atau mungkin pembayaran-pembayaran yang di luar pulau Jawa itu kan banyak sekali yang sebenarnya masih belum menjadi digital Jadi kalau secara potensi dan opportunity itu menurut saya masih luas banget lah Growth ini gak sesuatu yang akan slow down anytime soon gitu loh Menurut saya akan terus lokomotif kayak tadi to use your word gitu kan Dan because of that ya kompetisi bakal datang terus nih Karena orang selalu melihat wah market Indonesia opportunity-nya masih sangat besar Ya menurut saya sih kalau doku karena kita sebagai B2B player Justru kita senang ya setiap kali ada channel pembayaran baru gitu Kayak ada Chris atau ada wallet baru atau sekarang banyak digital bank gitu Buat kita itu actually good for the industry Karena kita memberikan lebih banyak opsi lagi untuk orang-orang bisa membayar Tapi kalau ngomongin soal cash on delivery ataupun COD lah ya Memang ini hadir untuk mengakomodir masyarakat yang belum terlalu kemudian Melaik soal digital payment gitu Walaupun memang berbagai macam hal terjadi dalam proses COD-nya gitu Dan banyak yang viral kemudian juga banyak yang kemudian membuat Apa namanya orang yang ngirimin barangnya juga akhirnya kena omel dan lain sebagainya gitu Tapi itu hal yang kemudian menarik dan juga dijadikan dinamika aja gitu Oke dari sudut pandang atau point of view doku sendiri Dari sebuah produk ataupun merchant e-wallet lah ya Apa aja sih fitur yang harus terkandung di dalamnya Supaya kemudian masyarakat itu nyaman menggunakan sebuah produk wallet gitu Ya betul Ya wallet mungkin kalau wallet secara history mulainya waktu itu sekitar tahun 2015-2016an lah ya Dan boleh dibilang sekarang udah cukup mature Udah ada beberapa player yang sangat mendominasi market share juga lah Memang kalau menurut saya wallet itu satu harus bisa digunakan di banyak tempat Karena saya ingat banget waktu pas wallet itu baru mulai kan adopsinya juga belum banyak ya Punya wallet tapi ke supermarket nggak bisa dipakai Ke pasar nggak bisa dipakai gitu kan Mau beli online belum tentu bisa dipakai Jadi orang juga mungkin ada hesitansi untuk ngapain saya download kalau saya nggak bisa gunakan gitu Nah tapi sekarang industrinya ini udah sangat mature Punya wallet ya seperti yang tadi kita bilang Orang lebih takut keluar rumah nggak bawa handphone kan Karena kalau di handphonenya itu ada wallet Dia mau bayar apa juga bisa Mau bayar listrik, mau bayar kris Mau di pasar, mau di mall yang you know hotel bintang 5 itu juga semua bisa gitu Jadi memang menurut saya satu wallet yang bagus digunakan ya harus bisa dipakai di banyak tempat Untuk apa aja, itu satu Yang kedua udah pasti user experience ya Dari sisi ketika membuka aplikasi, ketika memasuki password Ketika melakukan scanning, kris misalnya User interface-nya seperti apa gitu Dan yang ketiga ya security, balik lagi ke security Oke karena itu kayaknya jadi faktor utama gitu Kita nggak mau pakai produk wallet Terus habis itu banyak case yang terjadi gitu ya Misalnya soal yang fraud ataupun phishing dan lain sebagainya Oke Yang menarik adalah sebetulnya terkait dengan rencana dari Bank Indonesia sendiri Rencananya sih ya menurut informasi Soal rupiah digital tahun 2024 Gimana sih ini dapat menjadi sebuah game changer lah untuk ekosistem digital payment sendiri Ya ini very interesting ya Digital disebutnya CBDC sekarang Central Bank Digital Currency Sebenernya konsep ini kalau di China setahu saya dan di beberapa negara lagi Kalau nggak salah Jamaica ya Itu udah mulai diimplementasi Tentunya di Indonesia sekarang Bank Indonesia juga udah mulai menjajaki hal ini gitu kan Udah ada analisanya, udah ada researchnya Tapi untuk implementasi mungkin kita masih harus menunggu lah ya Kenapa sih Central Bank Digital Currency ini menjadi sesuatu yang heboh gitu Ini mungkin personal opinion saya ya Kan kita tahu di Indonesia sekarang kripto juga udah sesuatu yang sangat banyak dibicarakan orang Tapi kripto itu di Indonesia kan tidak bisa menjadi mata uang Saya nggak bisa apa namanya membayar gaji menggunakan kripto gitu kan Tapi saya bisa menggunakan kripto untuk produk investasi Kalau sekarang di Indonesia ya Tapi sebenarnya kripto itu kalau mau digunakan sebagai mata uang kan bisa Tapi karena kripto itu bukan sesuatu yang dikontrol oleh sebuah regulator sentral Makanya most countries itu tidak mengizinkan itu digunakan sebagai mata uang Karena kita harus tetap menjaga mata uang kita Nanti kalau sudah ada Central Bank Digital Currency ini Fungsinya itu bisa seperti kripto tapi dia dikontrol dan disentralize oleh regulator Jadi harusnya it becomes the best of both worlds Kalau misalnya kripto itu semuanya disentralize meaning nggak dikontrol oleh siapa-siapa Kalau Central Bank Digital Currency is really the opposite It's centralized gitu Kalau buat Indonesia Menurut saya ini penting sih untuk di-explore Karena mendistribusikan uang logam dan uang kertas itu kan sebenarnya ongkosnya masih cukup tinggi ya Apalagi kita negara kepulauan untuk harus memindahkan uang dari Pulau Jawa ke pelosok-pelosok itu sesuatu yang PR banget lah ya Jadi menurut saya hopefully dengan adanya Central Bank Digital Currency ini penggunaan dan penyebaran rupiah juga bisa lebih merata Berarti ini juga akan menguntungkan ekosistem digital payment dong ya Pastinya Karena akan lebih banyak lagi nilai rupiah ataupun nilai uang yang berseliwuran di platform-platform digital payment gitu ya Oke artinya ini memang jadi satu hal yang betul-betul ditunggu lah ya oleh teman-teman digital payment Oke seiring dengan tingginya pembayaran digital tingkat kejahatan juga ini semakin marketan juga beragam Kalau ngomongin soal strategi lah ya dari doku sendiri sebagai salah satu provider lah ya dalam ekosistem digital payment itu apa saja Dan apa yang sebaiknya juga dimiliki oleh merchant-merchant supaya membentengi lah dari berbagai macam praktek-praktek ilegal tadi Ya memang dan hal ini gak cuma kejadian di Indonesia ya Ini menurut saya menjadi tantangan untuk global lah semua negara Bahwa tingkat kejahatan itu pasti akan terus ada ya Karena simpelnya gini Pembayaran itu semakin simpel, semakin nyaman pembayaran, semakin cepat bisa dilakukan Itu buat customer semakin nyaman Ya kan Tapi untuk penjagaan security-nya itu harus lebih tinggi lagi Ya kan Kalau dulu mungkin kita misalnya harus ke teller dulu, ngisi form gitu kan Buat kitanya gak nyaman Cuman kan Secara keamanan itu aman banget Betul gitu Karena orangnya datang kasih KTP gitu kan Ada tanda tangan basah Nah sekarang kita kalau belanja pengennya satu klik Atau bahkan gak ada klik gitu maksudnya Cuman sekitar doang gitu Iya kan Pengennya semakin the faster is the better gitu Dan of course dengan tidak adanya, dengan kurangnya penjagaan kan Pasti di belakangnya itu sistem keamanannya harus jauh-jauh-jauh lebih tinggi kan Oke Itu sih yang jadi selalu menjadi tension antara convenience and security Right? Kalau misalnya kayak sekarang kalau kita pergi ke Singapura Naik MRT di Singapura Kita udah bisa tuh pakai kartu kredit Indonesia yang ada lambang NFC-nya Kita tinggal tap di apa itu namanya Di mesinnya Di mesinnya Lalu kita langsung go through Itu kan so convenient Iya kan Berarti kan tapi kalau kartu itu hilang Iya dipegang sama orang lain Dipegang sama orang lain Proses verifikasi gitu Betul dia tinggal tap-tap-tap udah gitu Jadi that's what I mean right Kita mau convenience Yes Tapi kita juga harus menjaga data kita dan instrumen-instrumen kita dengan semakin Dari point of view doku gimana juggle antara dua hal itu? Memang it's not easy Iya kan Tapi ya perkembangan industri lah ya I think it's something yang apa namanya Harus dengan dicoba gitu kan Dicoba lalu oke ini gimana kita kencengin lagi Kita kencengin lagi gitu Tapi very interesting sih Karena kalau misalnya kita lihat di negara-negara yang mature NFC itu sesuatu yang udah common banget Tapi di Indonesia kan kita masih belum Mungkin ya karena kita masih mempersiapkan Dan menguji lagi tingkat keamanan kita Oke Tapi kalau kita tanya sebetulnya Yang mudah banget atau yang aman Saya pilih yang aman sih Karena itu bicara soal uang kita yang ada di situ gitu ya Walaupun memang mungkin ada effort sedikit lah Ada beberapa verifikasi yang memang harus dilakukan Tapi ya mau gak mau itu memang jadi satu hal yang kita harus lakukan Supaya tetap aman gitu ya Oke balik lagi ke perjalanan doku sendiri Doku pada akhir Oktober 2023 Yang lalu ini mengumumkan transformasinya ya Dari payment gateway menjadi payment fintech Setelah 16 tahun beroperasi ini Ini apa alasan dibalik itu? Apakah karena memang secara Apa Ekosistemnya juga ini makin menarik Kesini makin banyak orang yang kemudian juga Menggemari itu dan lebih mudah penetrate ke orang gitu Ketika kemudian menghasilkan sebuah fintech lah ya Ya memang waktu pas kita baru mulai di 2007 Industrinya kayak tadi saya bilang masih baru lahir lah ya Jadi kita kan sebagai bisnis kita harus selalu mengikuti Perkembangan dan permintaan dari klien-klien kita tentunya Waktu awal itu permintaannya very simple Saya punya website saya mau bisa menerima pembayaran secara online Jadi memang kita fokusnya di payment gateway Waktu itu Ya kan Sampai sekarang pun kita juga masih fokus di payment gateway Tapi requirement dari klien kita itu Seiringnya berjalan tahun itu semakin complicated gitu kan Saya nggak cuma mau collect uang Saya sebenarnya juga punya kebutuhan untuk Doing payouts Which is mendistribusikan uang gitu kan Ada juga yang bilang Saya nggak cuma mau itu Saya juga mau bisa mengelola uang di dalam satu ekosistem Pokoknya requirementnya semakin ini Karena kan semua orang mau automation Mau digitalization kan Jadi mungkin bisnis kita juga Produk-produk kita berkembang dari situ juga ya Kita mendengarkan klien-klien kita maunya apa Lalu kita mencoba untuk berinovasi To meet their needs Jadi mungkin ya kita cukup bangga lah ya Setelah 16 tahun itu Kita nggak cuma punya satu produk doang yang kita bisa jual Kita sekarang actually punya banyak sekali produk Yang kita bisa tawarkan to our clients Nggak cuma nerima pembayaran Tapi juga untuk membantu mereka Di dalam operational back office-nya mereka Jadi nggak cuma ke korporasi aja Ataupun mungkin B2B Tapi ke konsumen langsung ya Ke masyarakat langsung ya Dengan produk wallet-nya ini ya Iya itu juga Oke 2024 tentunya Saya yakin sih dari point of view Berbagai macam pelaku usaha Ataupun bisnis mereka udah punya Gambaran 2024 ini akan seperti apa gitu ya Nah kalau dari doku sendiri Secara strategi bisnis Nganapin 2024 Gimana? Kalau sektor yang lain 2024 langsung tahun pemilu Ada strategi spesifik lah ya Tapi dari doku sendiri Sebagai salah satu Pemain di ekosistem digital payment Ya fintech-nya juga tadi juga ada gitu Ada hal yang Custom nggak secara strategi Masuk tahun politik 2024? Mungkin kalau tahun politik sih Nggak lah ya Cuman kita Definitely fokusnya balik lagi Untuk mendengarkan Klien-klien kita itu Butuhnya apa Kita mau terus berkembang Bersama dengan mereka Dan mungkin kalau di payments itu Salah satu yang penting Pastinya mengikuti regulasi ya Jadi kan Bank Indonesia itu Sebagai regulator sistem pembayaran Juga sudah mengeluarkan Sebuah blueprint sampai 2025 Step-step apa aja Yang akan dilakukan oleh BI Nah itu salah satu yang pasti Kita akan watch very closely Untuk make sure bahwa Kita comply dengan itu Oke tinggal yang lainnya Promosi kemudian perluasan pasar Dan sebagainya juga ini saya akini Ya itu pastilah Itu nggak usah disebut Oke Kayaknya udah siap di checklist gitu ya Usernya akan berapa banyak Dan lain sebagainya Oke terakhir Tips aman bertransaksi digital Oke Ini interesting Kalau buat saya Personally One thing yang saya coba Untuk selalu ingetin Itu password Jangan pernah menggunakan Password yang sama Persis Di banyak tempat Oke Ya kan Karena kalau misalnya Sudah kebobol di satu tempat Si fraudster itu akan mencoba Kombinasi email dan password Yang sama di Banyak tempat yang lain Oke Nah itu kan bahaya sekali ya Saya punya temen nih Dia punya passwordnya itu Ini Diketahuin sama pacarnya 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 yang satu Tahu passwordnya Oke Pacar kedua Tahu passwordnya Itu nggak boleh ya Nggak boleh dong tentunya Jadi itu memang Namanya pram ya Menjaga data Jangan sharing Apa namanya password Itu sudah pasti Menjaga keamanan OTP Yang tiba di handphone Tapi kalau menurut saya Itu password Karena banyak sekali orang Pake kombinasi password Dan email yang sama Di 10 tempat Kayaknya saya lakukan itu Supaya nggak lupa Iya betul Tapi harus diganti Harus diganti Karena kalau udah Kena satu Dia akan coba Kombinasi itu Di semua tempat Itu sih Kalau menurut saya Yang paling crucial Dan orang suka lupa Oke Dan dengan itu Sebetulnya juga bisa Mengamankan Transaksi kita Di digital ya Supaya Kita juga Makin nyaman Dan juga Secara ekosistem Juga akan terus bertumbuh Karena kita hanya Merasa nyaman Dan juga aman Mbak Lisan terima kasih Sudah bergabung sama kami Tepuk tangan yang paling Terima kasih Semoga memang jadi Apa namanya Informasi untuk Sobat investor yang Nontonin kita di episode Kali ini Nanti main-main ke FinCast lagi ya Kita ngomong-ngomong lagi Soal Digital Payment Ataupun apapun lah Yang berkaitan dengan Ekosistem digital payment Dan juga untuk Sobat investor Jangan lupa untuk Terus menyaksikan FinCast Dengan episode-episode lainnya Dengan topik-topik Menarik Dan juga narasumber Narasumber yang camik-camik Saya Wicky Adrian Daaah Thank you Terima kasih Sub indo by broth3rmax